Hai guys welcome back to my channel Dewi Komala Sari di Denmark di pagi yang cerah ini sebenarnya ini hari weekend saya ingin berbagi cerita masih seputar liburan saya waktu itu di Pans sekarang saya sudah kembali ke rumah dan maaf tidak membuat log di hari yang tepat di waktu yang tepat pada masa menikmati liburan di vlog sebelumnya saya sudah menceritakan saya akan menceritakan di hari kedua saya menikmati liburan di France atau Frankry kami tidak ada rencana waktu itu dan tiba-tiba suami ingin ngajak jalan-jalan ke pusat kota tapi tidak di sentral kotanya tapi masih dekat-dekat daerah di mana kita tinggal tapi tidak begitu lama tiba-tiba mobil kami mengalami sebuah masalah karena tidak tahu apa namanya persisnya Percisnya saya tidak tahu masalahnya itu mobil itu tidak bisa dibawa dengan kecepatan lebih dari 50 km ada rencana mau men service di salah satu dealer sesuai dengan nama mobil yang kita punya di france tapi ini di kota lain ya enggak enggak di kota dimana saya tinggal agak di agak keluar sedikit dari kota kita tapi sebenarnya masih tidak tahu jauh disana kita buat janji dan mengecek apa kerusakan yang terjadi selain selain yang kita ketahui mobil itu tidak bisa dibawa dengan cepat setelah dicek-cek-cek kita tunggu mendadak suami sambil menunggu mobil tersebut suami mengajak ada rencana tiba-tiba ingin mengunjungi salah satu tempat sumbernya penjualan anggur atau wine di kota lain dan ternyata kita benar kesana walau tetap memaksakan diri suami membawa mobil yang lambat jalannya tapi sebenarnya saya waktu itu agak khawatir khawatir membawa di jalan yang jalan besar lalu kami memutuskan mencari jalan yang kecil kami kesana suami ternyata membeli banyak yaitu 4 box wine dan saya surprise udah banyak kita beli sebelumnya 3 box di tempat lain-lain ternyata suami beli juga masih di tempat yang baru yang yang kita sekarang mengkunjungi tadi waktu itu ini benar-benar kali ini liburan yang menyenangkan buat suami saya karena dia mendapatkan apa yang dia mau terutama wine karena bukan enggak sebenarnya bukan enggak ada di Denmark tapi ada nama atau sesuatu yang yang tidak ada di kita beli waktu itu tapi kalau di Denmark itu kita hanya sedikit koleksi minuman wine atau anggur ini di Denmark dari France atau negara lain dan itu hampir kebanyakan suami sudah pernah mencobanya makanya suami membeli sesuatu yang tidak ada atau mungkin ada yang pernah dia coba tapi barangnya terbatas dan sudah tidak ada lagi setelah itu kami jalan-jalan lagi ke terpaksa kita makan waktu itu sorry ya teman-teman sebelum kita ke tempat wine tersebut itu kita sempat makan dulu di salah satu tempat gitu ya cuman makanan biasalah instan dan kita dapat istirahat sebentar di situ makan siang lalu kita ke tempat wine tersebut kita beli lalu di tempat wine tersebut kita mengunjungi museum wine selamat menikmati terima kasih di situ saya di situ saya dapat melihat tidak terlalu besar museumnya tapi dia ada di satu tempat tersebut dia ada di bawah underground atau tanah dan tempat kita beli wine itu di atas dan kita menuju ke bawah waktu itu kalau di di Denmark dibilangnya kelon atau bahasa Inggrisnya basement nah mereka ada museum wine di sana dan saya sempat mengambil beberapa gambar kebetulan diizinkan tidak ada masalah walaupun saya tidak bertanya kepada salah satu orang yang bekerja di sana apa saja yang ada di dalam gambar yang saya ambil tersebut kemudian saya juga sempat mengambil film atau video yaitu ada salah satu ruangan di sebelahnya museum dan itu dapat saya lihat karena dindingnya atau pintunya itu hanya kaca jadi kita dapat melihat dan itu ada mesin proses yang sudah jadi yang saya lihat yaitu minuman yang sudah dimasukkan di dalam botol tapi belum ditempelkan label di botol tersebut nah itu sedang berjalan di mesin mesinnya ya di tempat tersebut kita beli wine kita tidak perlu mendapatkan banyak penjelasan semua penjelasan yang kita mau to the point intinya minuman ini minuman ini namanya ini atau jenisnya ini cocoknya untuk makanan apa atau di suasana seperti apa itu sudah ada tertulis di dalam ada ada berbentuk kertas atau list dalam bahasa frans dan bahasa jerman bahkan bahasa inggris tapi inggris hanya sedikit yang dipulis hanya intinya minuman ini cocoknya untuk ini dan ini cocoknya untuk itu itu tapi itu itu wine tersebut dibeli sesuai sesuai dengan selera atau kemauan suami saya bukan kemauan saya karena saya tidak terlalu minum-minum dulu pernah minum-minum tapi saya tidak mau minum-minum lagi terlalu kayak rutinnya tiap hari seperti orang-orang lokal di sini atau di Denmark atau European karena saya harus menjaga kondisi saya saya yang tak tahu mana yang terbaik buat diri saya sendiri sangat melelahkan perjalanan perjalanan tiap kota itu berbeda-beda waktu yang waktu yang pertama saya jalan-jalan keluar itu bersama suami melihat-lihat pertanian anggur atau perkebunan anggur yang pertama kali itu di tempat lain itu lebih jauh dan saya berjalan kaki lumayan nah itu yang lebih jauh yang kedua ini kita sebenarnya beda berapa tidak terlalu jauh cuma kalau jalan kaki lumayan jauh tapi karena jalan kita naik mobil jadi tidak terlalu jauh dari tempat pertama kali kita datang mengunjungi perkebunan anggur yang lain so kita selalu berusaha kembali ke hotel atau tempat kita menginap sekitar jam 4 sore karena kita juga harus mempersiapkan diri atau dapat istirahat sebentar setelah berjalan-jalan karena kita selalu makan malamnya itu tidak di luar hotel di dalam hotel dan itu sekitar jam 7 nah eh saya rasa hanya sampai disini semua ada kisahnya tersendiri oh ya saya sampai lupa di hari ketiganya itu waktu kita sebelum mengunjungi perkebunan anggur dan membeli anggur di tempat yang lain itu saya sempat di dalam perjalanan lupa saya mengasih tahu kalian saya mendapat kabar berita duka dari mantan mertua saya embahnya atau neneknya anak saya dan waktu dalam perjalanan hari itu juga saya mendapatkan saya mengalami ada sedikit ketidak kecocokan dalam mengeluarkan pendapat atau tindakan kita kami nah saat itu saat di lampu merah itu saya bertemu dengan salah satu pengemis saya rasa dia berasal dari negara lain dan tapi dia hidup di negara France atau Frankry dan dia mengimis-gemis di pinggir jalan dan dengan sebuah tulisan minta tolong bantuan berupa uang buat beli makan untuk keluarganya dia ternyata dia mempunyai sebuah keluarga ya lilai ta'ala saya gak tahu apakah ini benar tulus apa yang dia alami atau ini hanya mencari 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 uang dengan cara gampang dengan membawa alasan atau berkata untuk dia dan keluarganya agar bisa makan tapi hanya Tuhan yang tahu yang penting saya ikhlas mengasihnya tapi saat kejadian itu juga saya kehilangan sesuatu di dalam hidup saya yang pernah dekat di dalam hidup saya sempat kaget juga cempur aduk perasaan saya waktu itu dan saya ada hal lain juga saya kehilangan sesuatu barang tapi ya udahlah di kelasan aja mungkin suatu hari nanti kalau memang ada rezeki nanti dapat lebih dari itu saya dikasih sama Tuhan rezekinya dan nanti saya bisa beli kembali barang tersebut so teman-teman dari vlog saya kali ini dari kejadian yang kali ini saya alami waktu itu semoga menjadi pelajaran dan mengingatkan kita dalam situasi apapun kita dimanapun jangan lupa untuk beramal atau berbuat baik untuk orang lain dan itu harus ikhlas kalau kita ikhlas itu nanti akan mendapat balasan yang yang lebih baik yang indah dan hal kita harus yakin itu Tuhan akan memberikannya sampai jumpa di vlog saya berikutnya teman-teman jangan lupa subscribe dan like-nya serta komennya juga boleh sangat berterima kasih terima kasih agar saya agar saya bisa lebih semangat lagi membuat vlog saya untuk menghibur kalian semua sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati